Intro Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selin Di video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk memperbanyak dan merawat tanaman hias pegagan Pertama kita pilih dan ambil pegagannya dulu dari rumah Vinka yang berada di belakang rumah ya teman-teman Disini aku ambil satu buah pegagan yang sudah sangat rimbun, aku dibantu oleh ibu Ayu untuk membawanya ke atas Dan ini dia pegagan yang aku pilih tadi teman-teman, terlihat sangat rimbun dan sudah kepenuhan ya di dalam pot tersebut Dan untuk beberapa pot tanaman hias pegagan lainnya, sudah aku tanam kemarin dan sudah dipecah dan sudah terlihat segar Sebelum kita pecah untuk tanaman hias pegagannya, kita siapkan dulu untuk media tanamnya ya teman-teman Disini sudah dicampur untuk media tanamnya yaitu tanah, sekam bakar, dan kotoran hewan dengan perbandingan 1-1-1 Tapi pada dasarnya untuk menanam pegagan air ini tidak memerlukan racikan media tanam yang khusus teman-teman Jadi ibaratnya pakai tanah saja itu sudah bisa Untuk membongkar dan memperbanyak tanaman hias pegagan, aku dibantu oleh Uti Selin teman-teman Nah setelah kita ambil untuk tanaman hias pegagan ini, terlihat penuh sekali ya, terlihat besar sekali Sudah memenuhi pot dan media tanamnya sudah mulai berkurang Untuk tanaman pegagan air ini, kira-kira aku tanam sekitar 3 bulanan teman-teman Untuk mendapatkan pegagan yang rimbun seperti ini Pemecahan tanaman hias pegagan cukup kita potong saja Dan rencananya pegagan ini akan aku jadikan 3 pot Karena sudah sangat rimbun sekali, jadi untuk daun-daun dan juga batangnya itu Kayak terikat satu sama lain gitu teman-teman Jadi kita mesti hati-hati supaya tidak patah ya Sambil membongkar tanaman pegagan menjadi 3 bagian Sekalian kita kenalan sedikit dengan tanaman hias ini ya Jadi pegagan atau catelia asiatica merupakan tanaman herba tahunan yang tersebar di beberapa negara Seperti India, Tiongkok, Jepang, Australia, termasuk Indonesia Tanaman ini memiliki bentuk yang cukup unik berwarna hijau dan mengkilat Tumbuhan ini sering dijadikan sebagai obat tradisional karena kaya akan manfaat penggunaannya Selain itu daun ini juga mengandung berbagai jenis vitamin, mineral dan antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh manusia Tapi selama ini aku hanya menjadikannya sebagai tanaman hias saja ya teman-teman Dan sampai sekarang aku masih belum pernah memakan satu helai daun pun Jadi gak tahu rasanya dan masih belum mengetahuin khasiat atau manfaatnya itu seperti apa Tapi beberapa teman mama Celine pernah makan daun pegagan ini dan katanya sih enak ya Setelah kita potong untuk daun pegagan atau kita perbanyak gitu ya kita pecah Kemudian kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita siapkan Kita beri isian media tanamnya itu sedikit saja sekitar 1.4 pot Kemudian kita masukkan untuk pegagan yang sudah kita potong tadi Lalu kita timbun lagi menggunakan media tanam yang sudah mama Celine siapkan tadi teman-teman Sampai memenuhi pot ya Untuk daun-daun yang patah sekalian kita ambil ya teman-teman Kemudian kalau misalkan terlihat ada daun yang sudah tua Tidak layak lagi untuk dilihat Kita potong juga Lanjut kita pecah lagi untuk indukan dari pegagannya teman-teman Nah ketika mau memecah ternyata ada beberapa ekor siput teman-teman Di sini untuk siputnya sudah dimatikan oleh utiselin Dan kita lihat siputnya itu jenisnya seperti apa Sebentar ya ini mau diambilkan dulu sama utiselin Nah seperti ini teman-teman Jadi ini adalah hama siput Yaitu salah satu hama dari tanaman hias Terutama jika berkembang biak dalam jumlah besar Beberapa hal yang menyebabkan kerusakan pada tanaman hias Itu diantaranya adalah lubang di daun Jadi ternyata siput ini bisa memakan daun Itu dengan melubanginya pada bagian tengah teman-teman Dan biasanya dia akan memilih daun muda gitu ya Karena teksturnya lebih lunak Berbeda dengan ulat Kalau ulat itu biasanya kalau makan satu daun Itu dari bagian pinggir sampai habis Nanti pindah lagi ke daun yang lainnya Tapi kalau siput ini enggak Dia merusak daun Melubanginya pada beberapa daun Dan juga lendir yang dihasilkannya Itu ternyata dapat membuat daun pada tanaman hias Menjadi busuk atau terbakar Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan Tanaman hias teman-teman tidak sehat Lubang-lubang itu Coba deh dicari Itu pasti ada siput yang beranak-pinak pada tanaman hias tersebut Dan harus segera diambil gitu ya Diambil atau dibasmi Salah satu cara untuk membasmi tanaman hias siput Dengan menyemprotkan larutan Insektisida Atau menaburkan furadan pada media tanam Dan ini adalah pot yang kedua teman-teman Disini aku memang sengaja menggunakan pot seperti ember gitu ya Jadi potnya enggak terlalu tinggi Tapi dia lebar banget untuk diameternya Karena pot jenis seperti ini tuh cocok sekali untuk pegagaan Tapi sebenarnya pot model apapun tuh cocok-cocok aja ya teman-teman Karena si pegagaan ini nantinya tuh akan rimbun Sampai dengan dia menutupi pot tersebut Untuk pot yang aku gunakan saat ini adalah pot yang memiliki lubang dranase Jadi ada lubangnya pada bagian bawah Bukan pot buntu Tapi kalau misalkan teman-teman kepengen menanam tanaman pegagan Dan tidak pengen ada tetesan air ketika menyiramnya Misalkan ditaruh di teras gitu ya Itu pakai pot buntu juga enggak apa-apa teman-teman Karena tanaman hias pegagan ini suka sekali dengan air gitu ya Jadi meskipun airnya agak tergenang Itu dia pasti akan aman-aman saja dan akan sehat-sehat saja Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah pot terakhir dari pembongkaran indukan pegagan tadi teman-teman Sebenarnya untuk memperbanyak tanaman hias pegagan ini mudah sekali teman-teman Karena memang sebenarnya dia itu adalah rumput liar gitu ya Yang kalau misalkan ditaruh di pot yang bagus dan direwat dengan baik akan menjadi tanaman hias yang baik pula Tapi beberapa kios bunga itu memang tidak sengaja untuk membudidayakannya dan menjualnya teman-teman Jadi memang kadang agak susah untuk mencari tanaman pegagan ini Sampai dengan saat ini Mama Selin masih belum menerima orderan atau pembelian tanaman pegagan ya Apalagi buat teman-teman yang dikirim ke luar kota itu packingnya juga aku susah dan takutnya sampai sana juga mati gitu ya Karena si tanaman pegagan ini gak bisa telat air teman-teman Kalau misalkan telat air pasti dia akan layu dan daunnya akan rusak Tapi kalau misalkan nanti ada waktu dan ada kesempatan untuk memperbanyak tanaman pegagan ini di polybag Mungkin nanti Mama Selin akan budidaya teman-teman dan melayani pembelian secara offline Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya selesai sudah untuk menanam tanaman hias pegagan teman-teman Langsung aja kita siram ya Untuk penyiramannya disini aku menggunakan air bersih Kalau misalkan teman-teman ingin bersedekah dengan tanaman hias pegagan Pakai larutan B1 itu juga sangat baik Kita siram untuk semua tanaman hias pegagan yang sudah kita pecah tadi ya teman-teman Ada satu pegagan yang belum di pecah ini aku ambil juga dari belakang rumah dari rumah Vinca Ini besok aja dah aku pecah kembali Sementara yang ini dulu teman-teman karena masih mencari potnya ya Kita siram semua pot jangan sampai ada yang terlewat karena kalau misalkan terlewat si pegagan ini pasti akan mudah sekali untuk kelayu Untuk penyereman berikutnya disiram besoknya lagi disiram setiap hari ini sebenarnya nggak ada masalah teman-teman Tapi kalau misalkan untuk pemupukan tunggu sampai dia benar-benar segar ya 5 hari kemudian ini sudah segar bisa dipupuk menggunakan pupuk NPK Dan ini beberapa koleksi pegagan Mama Selin yang Mama Selin letakkan di halaman rumah desa dan juga halaman rumah Banyuwangi Terima kasih telah menonton! Pegagan akan terlihat cantik dan tentunya naik kelas ketika kita merawatnya dengan baik dan menempatkannya pada pot yang unik Oke teman-teman itu tadi kegiatanku kali ini Memperbanyak tanaman hias pegagan Mengenal sedikit tentang tanaman hias pegagan Merawatnya dan menatanya di halaman rumah desa Terima kasih banyak sudah menemani Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini Mohon dukungannya ya Dengan cara like, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi ya Bye-bye